Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil Kali ini menyambut datangnya Imlek Ini ada satu kue tradisional Yang bernama Moho Nah bisa dilihat nih Kemarin Kita tuh bikin Mbak Sofi sebenernya yang bikin nih Kalau saya cuma ngeliatin doang, saya bingung kalau sama kue tradisional Kadang-kadang ya Jadi Mbak Sofi kemarin trial, ada dua macam Ini yang menggunakan soda kue Dan ini yang tidak menggunakan soda kue Disini kemarin kita menggunakan ada tape singkong ya Betul, betul, betul Di mix dengan tape singkong Yang ini hanya full ragi Tapi kita akan bikin yang full ragi Karena hari ini tape singkongnya habis Jadi kita bikin yang menggunakan ragi aja Karena ini simple banget kue Moho-nya Nah dimana akan kita buat biang Tapi Bukan saya yang ngerjain nih Saya jangan mau bantu-bantu hari ini Karena hari ini saya ditemani oleh Mbak Sofi Fadila Ini rekan saya di SCC Yogyakarta Buat Satu macam aja ya Satu macam aja Yang menggunakan ragi aja Jadi pure pengembangan retaknya dari ragi Tapi dari biang ya Kalau nggak salah Mbak Sofi Fadila Dibikin biang Ya sebenernya adonannya didiamkan lama gitu Udah gitu aja Oke Nah bagaimana cara membuatnya Kita lanjut ke proses pembuat Kita mau bikin apa itu nih? Yang pertama membuat biangnya dulu Biangnya dulu Oke kita akan buat biangnya dulu Ini saya singkirkan dulu Oke Oke ini saya geser dulu Nah untuk biangnya sendiri Dari airnya ini Saya tambahkan ragi Oke Seperti ini Iya bener Memang kalau kita menggunakan air hangat itu lebih bagus Lebih cepat Lebih cepat betul Seperti ini Kemudian ditambahkan Tepung terigu Satu sendok aja Cukup satu sendok aja ya Oke Terus diaduk sampai rata aja Nah kemudian Adonan ini atau biangnya ini Ini didiamkan dulu sampai berbuih Sepuluh sampai lima belas menit aja Baru nanti lanjut ke proses pembuatan adonannya Tanpa gula ya Tanpa gula Kalau mau dikasih gula juga gak apa-apa Cuman gini aja juga udah cukup Sudah cukup ya Oke simpel banget untuk bikin biangnya Ini didiamkan kurang lebih sekitar Sepuluh sampai lima belas menit Jadi ketika lagi yang berbuih Nah tandanya sudah siap digunakan Betul Nah ini kayak gini aja juga udah gak apa-apa Sama sendok-sendoknya Karena lagi pasti akan nempel begini ya Nempel betul Nah ini kita begini nih Celup aja Ditutup gak perlu Gak usah gak apa-apa Gak usah gak apa-apa ya Oke baik Di istirahatkan 10 menit Terus nanti lanjut ke proses selanjutnya Kita tunggu ya 10 menit Nah ini sudah berbuih ya Ini sekitar tadi 10-15 menit Ini diaduk aja ya Mbak Sofi ya Betul Kita aduk aja ini Bunya biar tepung terigunya sama airnya juga tidak terlalu misah Karena jumlah airnya lebih banyak nih kan Dari terigu yang kita gunakan Tuh udah bagus Cantik Nah langkah selanjutnya apa nih Mbak Sofi nih Oke untuk langkah selanjutnya Itu yang pertama Masukkan dulu menteganya Oh jadi butternya duluan Mentega butter Atau margarin juga boleh tadi Seperti tadi Ini dimasukin aja Tinggal kita penasaran ya Kalau pakai minyak bisa apa enggak ya gitu ya Terus ditambahin telur Telur utuh semuanya aja langsung Terus gula Nah ini kita ambil dulu Gula Oke Kita pakai balloon whisk aja Betul Jadi diaduknya pakai balloon whisk Karena ngaduknya cuma dikit ya Mas Bangun ya Kalau banyak bisa menggunakan mixer Kecepatan rendah aja Oh rendah aja ya Jadi cuma sekedar tercampur aja Betul Jadi ini yang penting Gulanya larut Oke Karena kan nanti adonannya didiamkan lumayan lama tuh Gitu Oke udah kayak gini nih Masukkan biangnya tadi yang sudah disiapkan Ini Ini dimasukkan Semuanya aja Jadi adonannya itu cenderung ke lembek Tuh nah ini seperti ini Ada bau-bau ragi ya Mas Bangun ya Sudah bau tape Karena kita enggak pakai tape ya Enggak pakai Jadi pakenya ragi aja Nah ini kan kayak gini Enggak usah takut Enggak apa-apa Kalau orang bilang mau dibikin Apa namanya butter cake Wah pecah nih Karena kalau udah masuk tepungnya Juga dia udah menyatu lagi Betul Nah kemudian Ini dimasukkan Terigu ninja ya Terigunya Oke 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 pelan-pelan dulu Biar enggak bergerindil Boleh Terima kasih Nah ini diaduk dulu Sampai rata Simpel banget dibikinnya ya Cuma aduk-aduk aja Gitu Yang lama cuma nunggunya Punya Punya Dulu tuh kira moho itu Kayak bikin pau Ternyata beda ya Beda Lebih lunak lagi Kalau moho yang satunya itu Malah didieminya lama Seharian gitu Sampai dua hari Oh yang pakai asli tape ya Betul Betul Ini yang kita Moho yang versi anak kekinian ya Yang kekinian Yang simple Simpel cepat Rasanya ya mirip-mirip Bahkan ini lebih lembut ya Kalau kemarin kita coba makan ya Lebih lembut Lebih mekrok Ya sedikit lebih lembut deh Gak perlu gunting-gunting Udah mekrok sendiri Nah udah ini diadukin aja Kalau udah rata Udah cukup Coba boleh diangkat Dilihat Adonannya mungkin pakai ini ya Lebih enak nih Boleh Tadi ada butternya sayang Oke baik Sayang butternya Ini Oh jadi adonannya tuh Ya 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 Jadi lembek gitu ya Iya jadi lentur gitu loh Kayak bluder Betul Betul Oke seperti itu Ini di scoop juga bisa ya nanti ya Bisa Emang lebih enak Kalau di scoop Cuman kan nanti Kalau udah didiemin lama Lama-lama adonannya itu Kayak lebih cair gitu loh Oh Kalau moho itu biasanya kan Ada khasnya tuh Ada merah-merahnya tuh Mbak Sofi Nah ini mau kita misahin sedikit gak Buat Boleh-boleh Beri pewarna merahnya Tadi yang ditempatin aja ya Saya suka pernah makan moho itu ada Merah-merahnya di tengah-tengah Ada merah-merahnya Ciri khasnya ada Lambang tengah-tengahnya Sebenernya kalau tengah-tengahnya itu Kadang pakai cap itu loh Iya pakai cap Betul Jadi dia pas mekrok pecah sendiri capnya Betul Ini cukup digit aja kali ya Ini digit aja ya Ini ya Iya boleh Oke Ini ditambahkan Eh sorry Ini ada bekas ragi tadi ya Ragi-ragi basah Jangan terlalu banyak Biar gak terlalu jering kali ya Mas Bangun Iya Karena dikukus Biasanya kalau warna Akan keluarnya lebih bagus Kayak es krim strawberry ya Pak Cari merah cabai deh Kalau gitu Itu udah merah cabai sih sebenernya Ini merah cabai Mungkin cabai-cabai Jadi warna kurang merah ya Karena cabainya mahal Oke gak apa-apa deh Pink aja deh Segini gak apa-apa lah Nah ini Adonannya ditutup Di wrap aja Oke Baik Bisa itu Simple banget Mendingan main yang gini-gini ya Daripada yang susah-susah Cuman ya itu Untuk adonannya Diminya itu 4 jam Minimal itu 4 jam Karena untuk aroma ya Aromanya biar Wangi gitu Wangi ragi Ya mirip-mirip bludder lah Bludder kemarin kita bikin 6 jam Oh kita belum masukin youtube ya bludder ya Oke Jadi Teman-teman Ini dua-duanya Adonannya akan kita wrap dulu Terus Kita istirahatkan kurang lebih 4 jam Jadi kita bisa bikin menu lainnya Setuju Coba ya Terigu ninja-nya asik banget Oke Jadi kita kemarin udah banyak banget bikin roti Mbak Sophie Ada cake juga Kue-kue-kue Jajanan pasarnya baru sedikit ya Baru onde-onde ketawa Nah Nanti kita juga akan coba lagi nih Next video setelah ini Kita akan bikin Ada namanya Apemselong ya Oh iya Apemselong Serabi Inggris ya Namanya Serabi Inggris ya Oh Apemselong Inggrisnya dari mana ya Apemselong Serabi Inggris Ya mungkin kita akan bikin Beberapa menu jajanan pasar Ada di Dapur Gembil Terima kasih Kita tunggu ya 4 jam Alhamdulillah Setelah 4 jam kita menunggu Betul Lama ya bikin gini ya Jadi Kalau buat orang-orang yang seneng santai Ya ini bisa jadi olahan yang bagus Jadi kue moho ini Memang membutuhkan waktu fermentasi yang panjang Nah Padahal kue moho kita juga kue moho instan ya Maksudnya kue moho instan itu Kita tidak menggunakan tape dari singkong Ataupun ketan Kita menggunakannya dari ragi Nah Ini sudah jadi yang putih dan merahnya Sebenarnya masih bisa dikembangin lagi Asni ya Mbak ya Masih bisa Mungkin 6 jam lebih bagus lagi ya Aroma tape ini lebih kaya Jadi kalau makin lama itu Aroma asamnya itu makin bagus Aku juga kayaknya suka banget Sama yang aroma asam-asam gitu Kalau yang aslinya malah bisa sehari Atau dua hari gitu Sampai dua hari Oh karena pake tape Betul Jadi lama gitu loh Oke Ini perlu ditimbang juga Sampai ada timbangan disini Ya biar semua rata Oh biar semua rata Oke baik Tapi kalau udah terbiasa Langsung aja Plung-plung-plung gitu Enak pake scoop ice cream gitu Ah itu bener Aku tadi baru ngomong Scoop ice cream Kita belum punya ya Oke Oke tadi ya CC beli ya Selanjutnya Ini tadi yang warna merahnya tadi Jadi kayak gini Gak usah diaduk Oh masih diaduknya Kalau diaduk Kalau diaduk Memang nanti Kempes lagi Tapi memang pori-porinya Lebih kecil Kalau enggak diaduk Memang merekah Tapi pori-porinya gede Malah kalau pori-pori gede Itu lebih ringan Kemarin aku nyobain yang porinya gede Lebih enak sih Lebih ringan Jadi ini Tak timbang 50 gram aja Karena cetakannya segini 50 gram itu termasuk yang merah Termasuk yang merah Kalau mamanya cetakannya gede Nanti menyesuaikan aja Ini baru 37 Mungkin pas sama merahnya tuh Mamanya gini sedikit aja Merahnya gak usah banyak-banyak kali ya Kayak gini Merahnya dikit aja Di atasnya sini Bisa ditaruh di tengah Atau di Apa Di atasnya Itu selera aja Bisa ditaruh di tengah Atau di atas ya Di tengah itu maksudnya Ini harus dikasih putih lagi Gitu Mas Bangun Siap Pas ya 50 1 Lebih 1 gram doang Gak masalah Saya susun di sini ya Oke Saya pindah ke sini Siap Nah Atau mungkin Mau ambil itu aja ya Timbangan satu lagi aja kali ya Gak apa-apa Mbak Sopi Lanjut aja Oke baik Biar saya nonton aja Siap deh Sambil nunggu pau Nunggu pau ya Hari kita bikin banyak ya Empat olahan Ya mudah-mudahan Semua bisa bermanfaat Buat teman-teman UMKM Sekalian Oke Begini Ini malah kayak mirip apem ya Mbak Sebenernya ya Iya Mirip-mirip ya Menarik banget Ya malah kayak kue mangkuk ya Oh mangkuk Iya bener Kue mangkuk Atau cita ya Kalau Cita-cita Aduh Bukannya Jangan sebut artis Oh iya baik Tapi saya gak ngerti caranya Sore gimana ya Mbak Biarin deh Maklum amatiran Ini contoh yang kayak gini Oh ini yang di tengah-tengah ya Gini ya Cakep Ini gini aja Jadi kebanyakan gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Ini buat Mas Bani Gede Biar gemuk Gak apa-apa lah Kalau diambil nanti hancur Nah ini kelihatan nih Mas Bani Boleh dilihat lebih jelas nih Ini udah kelihatan rongga pengembangan Jadi nanti ketika ditaruh di dalam sini Makanya Mbak Sofi tadi bilang kan Itu agak sedikit kasar rongganya besar Karena kelihatan banget dikembangkan dengan waktu yang panjang Pakai ragi yang ragi instan Itu biasanya menghasilkan pori-pori yang pasti akan besar Kalau kita aduk lagi Jelas akan halus Tapi nanti ngembangnya untuk makroknya mungkin lebih padat Dan dia lebih kayak gak nyembul ringan gitu Agak berat Betul Dan ini kukusannya harus benar-benar panas ya Mbak Sofi? Betul Kukusannya harus api besar dan harus panas Api besar ya Nanti dikukus sekitar 30 menit Wow Biar tanek gitu Lama ya Biasanya kalau yang enak itu memang prosesnya panjang Aku tuh udah kemarin aku makan tuh enak banget Pakai pas Aduh lenggunya lama banget ternyata Itu prosesnya panjang gitu Udah Betul Buat nyambisin ini aja deh Tuh Bisa dilihat Teman-teman semua Jadi ini adalah trial kita kemarin Jadi kemarin kita bikin sempat latihan ya Dua kali ya Betul Eh tiga resep mal ya Tiga adonan yang berbeda Betul Jadi dengan tiga treatment yang berbeda Cuma akhirnya saya mencoba Mencicipi dan lain sebagainya Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba yang ini aja Yang kita tampilkan Karena yang dua resepnya Di waktu 4 jam sampai 5 jam itu menurut saya belum maksimal Dan pengembangan dari ragi tapenya sendiri Di dalam 4 jam 5 jam kayaknya masih kayak jauh banget ya Kurang bau tapenya kurang gitu ya Kurang bau Makanya kita putuskan untuk pakai yang instan Nah kekinian Lebih ringan Lebih mudah Lebih simpel Teman-teman bisa coba di rumah tanpa harus ribet Semangatnya Pak Nah kita lihat dulu nih Langsungnya sudah mengeluarkan asap 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 Tandanya ini sudah panas maksimal Dan Mbak Sofi kita bisa masukkan Oh bener kan cantik banget Yap Eh miring Oke Nah ini saya susun ulang Kenapa? Karena dia harus PSBB ya Pelatihan baris berbaris Jadi dia harus jaga jarak Saat pengembangan biar tidak Tidak saling nempel ya Jadi merekanya maksimal Ini kurang lebih sekitar 25-30 menit Kita tunggu sampai benar-benar merekak Merekakan matang Betul Setelah 30 menit kita menunggu Kita angkat Tapi ini agak was-was juga ya Disana kan gak bisa ngeliat hasilnya tuh Saya ngintip dulu malu nanti kan Enggak ini bagus banget Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kita angkat guys Guys Kan Yang gak ada kertasnya yang panas sebenernya Ya Mbak Sofitelah sedara-sedara Tapi boleh nih Terlihat seperti bolu kukus mekar Tapi ini beda banget sama bolu kukus Jadi ini karakternya tuh kayak kenyal-kenyal enak gitu loh Wow 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 Nah Kalau dilihat dari kamera mungkin kayak bolu kukus ya Tapi ini beda banget sama bolu kukus Ini tuh kenyal Kayak kue apem Ya mirip-mirip kayak apem Apem merkah gitu ya Merkah cantik banget Tapi ini bedanya Ini lebih ringan Jujur Waktu Saya nyobain ini tuh saya seneng banget Karena memang ini lembut banget Dan gurih Betul Kenyalnya juga dapet Ini saya ambil yang Yang mana? Yang ini deh yang mekarnya agak aneh Kita cobain ya Lihat nih Mas Bani ada di sini Kita balik Ini ya Beda sama bolu kukus Ini tuh lebih kasar Lihat nih Yang tadi saya bilang Kalau Mbak Sofi gak aduk Tuh Porinya tuh kayak gini kasarnya Tapi ini kenyalnya Dan di bagian bawahnya itu mateng gitu Tuh Gak kempes Gak keriput Gak keriput sama sekali Wuhuu Sorry ya Saya di luar ini enak banget Bismillahirrahmanirrahim Masih anget Mantep Enak Dan memang saya suka banget Soalnya Wangi Wangi banget Ada kenyalnya Ada kayak sensasi Nelannya gitu Jadi enak Bener enak Ini ngangin rasanya Kenyal Tapi seret Ya itu khasnya disitu Kalau moho Itu memang khasnya seret gitu Dan sebenarnya Kita juga bikin yang kedua Tapi kita tidak masukin dalam video Karena ini adalah sudah hari kedua Hari kedua dengan menggunakan tape singkong ya Saf ya Betul Ini sudah dicetak Nanti kita akan kukus Kan kalau gak jadi kan Kalau kita masukin video kan gak enak Malas ngeditnya kan Kalau ini Adalah trial kita Yang masih di uji dulu Nanti kalau emang hasilnya bagus Kita akan bikin video Mohho part 2 nya Itu Ini masih kita kembangin juga ya Masih belum Ini sebenarnya gak boleh dikembangin Sebenarnya langsung dikukus Habis dicemol Langsung kukus Kalau yang ini versinya lebih padat Ini bisa dicemol Dicemol itu maksudnya di potek Di potek pakanan gitu aja Bisa langsung kukus nih Bisa langsung kukus Ya udah kita coba kukus aja Sebelum kita tutup videonya Kita kukus dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini mau dibuka ininya gak? Gimana? Iya ini Satu gitu Kita dulu mataku gak kelihatan Ini gulanya memang kayak kasar-kasar disini ya mbak? Kasar gak apa-apa Gak apa-apa ya? Tapi kalau mau diaduk lalu-lalu juga gak apa-apa Cuman kalau terlalu banyak diaduk Khawatirnya nanti kekasih dulu Dia gak dikecil merah-merah nih Kan coba dulu gak apa-apa Ini mohonnya versi putih Kita tutup ya Kita coba Semoga berhasil Tau gak? Ini yang kita kaget gitu ya Kita gak nyangka juga Alhamdulillah setelah 2 hari kita tungguin adonannya Biangnya ya Biangnya dengan tape tanpa ragi Tanpa ragi ya? Tanpa ragi Cuma tape singkong dengan bantuan soda kue ya Tahap pertama waktu itu kita bikin ragi, tape singkong dan soda kue Ternyata warnanya jadi coklat Padahal gak pake coklat Dan ini Dan sekarang ini ternyata warnanya gak coklat loh Adonannya padat betul? Padat Gulanya kasar Kasar juga Kita lihat hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi Kalau memang ini hasil mohonya memuaskan Kita akan buat moho part 2 Yang ini adonan yang pertama adalah yang soft moho Jadi dia bener-bener lebih lembut Lebih lembut Tapi bukan lembut banget ya Tetap agak kenyal serot Ada lah gitu Ini yang dengan adonan padat Seperti khasnya moho pada umumnya Kita coba Udah masuk Udah matang ini Bismillahirrohmanirrohim Sambil berdoa ini Pakutnya kan udah bangga-bangga Karena kita cuma ngeliat dari kaca Sumpah gak bohong Tau-tau tisu cut Ya gak jadi Bismillahirrohmanirrohim Mas Bani boleh mendekat Ini keren Abis Sumpah Padatnya bener sama Iya Ditual-tual sama mas banget Keren cuy Sumpah Panas Tapi seneng banget Soalnya memang bener-bener Ini pertama kali kita bikin Jujur Dan ternyata hasilnya bagus Walaupun gak dikasih warna merah-merah Jelas beda banget ya Ini yang agak sedikit ringan Karena adonannya Yang ini adonannya tuh Lebih lunak Ini tuh adonannya Lebih padat Jadi ini memang Hase moho Yang kayak gini Padat kayak pau Bener-bener kayak pau ya Kayak pau Kayak pau Wow Muka gue kayak kaget Bahasa aslinya tuh Namanya buat kue Ngomongnya gimana Gimana-gimana Ini adalah Buat kue Buat kue Oke kue Santai aja Itu punya orang ya Baik Yang penting ini hasilnya bagus Dan jujur Saya bener-bener Kaget Dan yang bikin Yang bikin biangnya pun Dia juga kaget Kameramen saya juga Pura-pura kaget ya Jadi ini bener-bener keren Ditunggu Moho part 2 Yang insya Allah Kita susul Mudah-mudahan Waktu ada waktu kosong lagi Kita bisa pake ya Buat Buat ngerjain Ini keren Dan ini bisa jadi kelas yang bagus Buat teman-teman UKM semua Mungkin teman-teman yang belum pernah nyobain kue moho itu gimana Dan moho ini kayak seperti apa sih Jujur ini Makanan tradisional yang menurut saya Di Magelang itu Wah itu laku banget Dan laris banget Memang rasanya mungkin Kalau yang belum biasa Mungkin agak aneh Sama kayak orang makan kue balok di Bandung Itu kan ada yang Ih kok balok kayak gini ya Tapi ketika dimodifikasi-modifikasi-modifikasi Rasanya jadi brownies Bukan kue balok lagi gitu Kue balok aslinya ya Agak seret Dan lain-lain Tapi untuk makan bareng Sama minum teh Itu cocok banget Kayak gitu Jadi ini keren Thank you Mbak Sofi Kita tunggu untuk part 2-nya Dan untuk teman-teman semua Jangan lupa Comment Like Subscribe Subscribe Pastinya biar kita juga makin semangat lagi Gara videonya Karena ngedit itu Lelah cuy Jadi thank you banget Buat semuanya yang udah nonton sampai habis Ditunggu part 2-nya Sayang Selamat gembil Mbak Sofi Fadila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boho cuy Terima kasih telah menonton! Whenever I see you all I can think is My summer love, we're waiting for you my love My summer love, we're waiting for you my love